Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini kita sama-sama nih ketemu sama Rombongan pakar-pakar Ada Mbak Kemah dan yang lain-lain Dalam rangka melaksanakan penelitian Pemerintahan Marga di wilayahku selatan Nah tentunya pekerjaan sulit ini Perjuangan sulit ini Membutuhkan tenaga, pikiran, dan konsentrasi Apalagi wilayahnya luas Berliku-liku Tapi insya Allah enjoy Dan masyarakat nerima Selamat melaksanakan penelitian Sukses, lancar, dan mudah-mudahan hasilnya Bisa bermanfaat bagi kami khususnya Puslatan Dan masyarakat Sumatera Selatan secara umum Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas ekspedisi Mang Dayat Barang tim dari Universitas Terbuka Perjalanan kami akan melintas dari ujung ke ujung Oku Selatan Untuk mencari data dan juga pendekatan lapangan Dalam penelitian kami mengenai sistem pemerintahan marga Selama 4 hari Tim kami yang terdiri dari para ahli beberapa Universitas Ternamu di Palembang Yaitu Universitas Sriwijaya Winraden Fatah Dan Universitas PGRI Perjalanan kali ini cukup menantang Mengingat wilayah yang luas dan juga akses jalan yang menantang Cak manu keseluruhan perjalanan kami Simak videonya Dan sebelum kita lanjut Tolong disupport dulu channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan rejeki penonton setia Mang Dayat menjadi berlimpah Dan juga tercapai segala hajat Ujung Palembang ada di pangku Sare Adi Junjung Bunga rampai merah delima Bunga cempeka jadi mahkota Judul penelitian Mang Dayat bersama tim Universitas Terbuka di Okusulatan Iolah Resolusi konflik etnis Dengan pendekatan model politik sosiokultural lokal marga masa lampau Di Kabupaten Okusulatan Dengan tujuan penelitian Iolah Mencari model sosiokultural berbasis carifan lokal Untuk resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan etnohistori Dengan luaran penelitian Iolah Berupa artikel jurnal yang diterbitkan dalam Multikultural Education Untuk publikasi tahun 2022 Selain itu akan diaduk juga artikel ilmiah seminar internasional Yang dimuat di proceeding internasional terindeks Proses penulisan bisa berbulan-bulan Jadi sebelum buku kami terbit Mang Dayat akan membuat konten 4x4 dari perjalanan kami Konten kali ini adalah gambaran umum Cak Mano perjalanan kami selama 4 hari di Okusulatan Jadi di tele Cak Mano tungguin terus channel Mang Dayat Mak Mano perjalanan kami Peh kita mulai ya Melok Mang Dayat Model politik sosio-kultural merga masa lalu itu Sebetulnya ada aspek-aspek atau unsur-unsur Yang bisa untuk mengatasi juga masalah-masalah pembangunan Bagaimana kemudian pembangunan ini bukan hanya dalam konteks Peningkatan ekonomi tetapi tanpa berbasis gitu ya Atau melupakan hal-hal yang terkait dengan histori daerah itu Kemudian kultural daerah itu Nah kalau itu kemudian bisa diseimbangkan Bagaimana kearifan lokal itu juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan sekarang Sehingga terjadi keseimbangan antara masyarakat adat Jadi masyarakat adat itu tidak merasa terpinggirkan nih Dari aspek pembangunan ekonomi Sebenarnya kalau kita dirang tahu mungkin dikatakan orang kondi ya Tapi sebenarnya kami tidak mau dikatakan orang kondi Sebab bahasanya beda Dengan kondi beda apa ya? Agak beda Sengertian tapi agak beda Nah kalau Mak Ongka katanya saat ini kami admin Ini kami ini suku daya namanya Sekarang sudah ada di Muara Duo Nah ini kita disambut nih oleh tuan rumahnya Kandung kita, kandung Irawan Nah kandung Eric yang sudah nunggu dari tadi disini Nah kandung-kandung kita minum jamu Jadi ini hari pertama kita sampai sudah cukup sore lah tadi Jadi baru bisa nemuin sikok narasumber Nah mungkin besok kita lanjut Jadi malam ini kita makan-makan dulu Minum-minum jamu dulu Biar stamina nya oke nih Jadi suasana disini cukup Eh apa namanya Enak lah ya Santai Nyantai Nyantai Hari ini hari kedua Jadi hari kedua Semalam sudah minum jamu Sudah minum jamu Ini pagi kita jam 8 Kami sudah mulai begak Untuk menemui narasumber Narasumber Malu dibunuh waktu itu Siapa itu? Siapa itu? Pak pesirah ini Oleh? Oleh Belanda Apa rasanya Ya begitu ceritanya ibu itu Kami dijemput Nah lewat gas ini Jadi ini jalurnya ekstrim Batin Selikur itu pendirinya Pendiri dari Marga Pengadak Bayur ini Kalau di pemerintahan Iyalah buyut kami tadi Salah satunya Dia tuh Dari Batin Selikur itu Bujang Selikur Bujang namanya Bapak memang pernah macam itu Tapi Zaman Belanda Jalan pesirah ini Baris Siapa milis C A Baris lah disini Siapa milis C B Baris lah disini Pernah orang beradik saling tarik Wih sini kau nih Itu memang politik ada domba Belanda kan Nak ngajung kita ribu Iya itu Inilah Pelicikan Belanda dulu Macam itu Sampai ke situ Nah pernah Pilih pasir Apa Pilih kriya itu Yang kalah Ngadap Belanda Dapat SK Pernah terjadi Siapa yang menang Lebih satu Oh sudah Ketik SK Lebih tadi Padahal Lebih itu Lebihnya Nama Lebih itu Cuman dia dewek Jalan pesirah ini Tidak 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 Uji Yai Maini Ari Laberu Bagalo Mainan lama Mulai di loop poker Dulu main caing ting Tam tam du kuku po ngalong ngalong Mah ini yari main mobil legend Dulu main caing ting Pada zaman merdeka dulu Daerah itu ini termasuk daerah Daerah perjuangan, daerah Dimana maku kamu kamu di anud Apa namanya itu di Simpang Haji Di sana itu ada Simpang Haji Di situ ada Tugu Tenggamus namanya Oh iya iya, kami lewat tadi Pada waktu itu pada zaman itu Ini cerita ya, cerita dari wong kuo Belanda tidak masuk sini Tidak masuk ke sini Jadi sampai di Tugu Tenggamus itu Saat di Tugu Tenggamus itu sampai ke sini Semua jembatan dihancurkan Oleh Belanda atau Kito? Waktu Kito Oh iya udah tidak masuk Ngadukan istri politik bumi hangus Iya 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 ija iya 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 Ia Udara Genggara Genggara kehilangan mutiara karena pasirah itu di samping dia kepala marga kepala kepala pemerintahan juga adalah kepala adalah dan sangat disegani kalau dulu undang-undang yang sangat ini yang sangat dihargai dan dipatuhi oleh masyarakat adalah undang-undang adat nah kalau kita pikirkan kalau dari dari Simur Cayo itu merupakan salah satu perujukan dan tandukku seleret tanggal lima patah tembing patah aku tarik pilih tanggal satu Udiyai maini yari laberu baga lo mainan lama mulai namanya kisah cerita kota batu yang bernama kot kota batu bukan ko ku 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 kuta kuta itu pagar bagar bagar batu karena di pinggir bawah seminung itu susunan batu-batu boleh kita lihat umpamanya sehingga dinamakan kuta batu itu jadi macam-macam ada salah satu teknologi di masa lalu ini namanya kelindang ini ada di daerah Margaranau ini susunan-susunan kayu ini ini fungsinya untuk mengantisipasi mengurangi guncangan gempa nah dari gempa jadi disusun kayu-kayu seperti ini nah masih baca ya kemudian ada untuk tulangnya tadi balok sebatang nah ini panjangnya kalau disini lebih dari 15 meter 15 meter nih jadi memang jaman dulu kayu ini luar biasa ada kayu seperti ini ini main mobil legend dulu main caing kering tamtam duku pengalung-ngalung main yari main mobil legend manca bica emang dayat kali ini lagi ada di desa Jepara jadi kita mengunjungi salah satu rumah tua disini di desa Jepara disini ternyata mantap yang keren-keren ini di belakang dayat nah ya kita ngendung di sini dan di belakang ini ada bangunan-bangunannya lihat keren-kerennya etniknya masih terjaga disini oke kita lihat-lihat ada apa di rumah tua ini ya oh maga kanau waaah kera jepi 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 PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati semua dari sungai saka dan sungai selabung yang katanya inilah awal dari sungai kompring ini lagi menuju ke makam Puyang Kompringsing ini perjalanan Bismillahirrahmanirrahim itu yang ada pohon itu kalau kata dari warga ini yang 100 tanggau itu tapi kayaknya udah bikin lain lagi nah demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati